Ya, hari ini ada Mufas, terus ada biasanya kita jualan disini, terus ada show temen-temen juga, terus ada show aku, daily aku sama bajunya, kakiya juga gitu, cuman... Kayak orang mau gabung gitu. Siapa ya? Cuman kakiya gak bisa dateng karena dia kan lagi IVF, jadi lagi kurang sehat. Tuh, jadi diwakilkan. Untuk hari ini, memang apa tuh? Ini tuh baju daily banget ya, yang hari ini memang kayak, ya yang apa ya, baju-baju yang aku jual bulan ini. Jadi bukannya kayak special collection untuk fashion show gitu, jadi memang bajunya baju daily, daily agency gitu. Punyanya kakiya juga kayak gitu. Kalau memang waktu ya pas sih, ya nemenin ya. Karena kan bagaimanapun juga ini karyanya Shiren, ada kerja Zazkia juga ya. Dan kita kan sama-sama disinilah, barang-barang kami berempat kan. Ada mama, ya satu perusahaan, ada mama Kenny juga yang support kami terus gitu. Jadi ya, saling support satu sama lain gitu. Nah, terderulah tadi Shiren udah bilang, Kiya gak bisa hadir. Jadi ya, kami berdua dulu yang hadir gitu. Enggak sih kalau ini sih. Dua tahun lah ya. Sebulan banget. Persiapannya tuh gak yang gimana banget. Karena memang dari awal kita emang maunya show-nya baju-baju yang kita jual aja. Yang emang koleksinya bulan ini gitu, daily. Baju-baju daily aja gitu. Bukan yang di-prepare untuk baju show gitu. Jadi ya, yang penting ikutan aja untuk eksistensi juga. Untuk branding aja sih. Oh kalau untuk look-nya sih, yang cowok-cowok biasanya gak ikutan. Karena gak ngerti biar banyak. Biasanya aku sama Kiya aja sih. Mas Yusmu mungkin melihat kesuksesan Kak Kiren juga nih dalam berbisnis gimana nih? Mas Yusmu banget juga gak nih sebagai suami? Alhamdulillah. Ya ini kan... Bisnisnya bareng? Iya. Ya bareng-bareng sih sebenarnya. Tapi ya Alhamdulillah maksudnya setelah dari udah lama gak sinetron juga kan. Maksudnya emang Shiren pingin berkarya juga kan. Karena nih anak memang susah diem ya. Maksudnya susah diem tuh pingin terus ada karya apa lagi gitu. Kan waktu itu pernah bikin, masih sampai sekarang bikin oleh-oleh. Terus ya bikin apa namanya, fashion. Nah sekarang ya Alhamdulillah jalan terus sekarang sampai sekarang. Nah dan kalau misal Zazkia sendiri kan memang udah hampir dari tahun 2014 ya? Tahun 11. Benar ya? 2014. Dari tahun? 10 tahun mau 11 tahun. Ya mau 10 tahun mau 11 tahun. Terus Shiren Bareng gabung. Habis itu bikin brand baru yang namanya Shiba Shiren. Dan Alhamdulillah baru satu tahun ya? Mana ya timnya kamu? Emangnya siapa ya mas? Iya berapa sih? Tadi saya setahun sekarang. Setahun setahun. Setahun setahun. Ya Alhamdulillah di terima sama pasar sama masyarakat. Nah sekarang tinggal kita coba kembangkan lebih baik lagi insyaallah. Ya. Apa sih disini? Panas banget lah. Pengen gak siapa pertanyaan lagi kalau kita bisa di entertain kalian dulu? Kita masih di entertain. Bedanya kita gak di sinetron aja sih sebenernya. Maksudnya masih iklan. Masih secara-cara entertain yang lain. Tapi mungkin orang biasanya ngeliat kita itu pemain sinetron. Sekarang udah gak dulu. Belum kepengen sih. Belum tau gimana cara bagi waktunya. Karena sinetron tuh kan seharian gitu di lokal syuting. Nanti anak aku gimana. Kerjaan aku gimana. Jadi kayak. Belum ada keinginan untuk main sinetron lagi. Ya akhirnya memang Alhamdulillah ya. Abis transfer embryonya gitu. Memang harus bed rest banget dulu seperti biasa. Dan kemarin juga kurang sehat karena katanya sakit perutnya gitu. Jadi gak mungkin datang ke Iban-Iban. Jadi ya bismillah mohon doanya mudah-mudahan. Dan efeknya dikasih kemudahan. Kelancaran. Mudah-mudahan. Kya sehat-sehat. Amin. Maksudnya ceritakan tiap pagi harus telepon. Di jam yang sama. Kalo aku ilang pasti Kya nya tuh WhatsApp gitu. Dia ya lo ilang parah ya. Jadi gak bisa pasti. Tiap hari pasti harus telepon gitu. Jadi ya Alhamdulillah selalu tau kabarnya seperti apa. Oke. Oke. Doain dulu mbak. Kan belum. Doain aja. Semoga lancar dan semoga rejekiin. Masih berproses. Berapa bulan gitu ya. Ini kan baru. Baru gimana tuh caranya ya. Cancer embryo dulu. Lagi dicek dulu kualitasnya gimana. Lumayan panjang gitu ya. Mudah-mudahan dipermudahan. Dan percepat. Dan berjeki. Oke. Sekarang miring gak. Apa sih. Ya gak apa-apa. Mereka kan gak bohong ya. Emang suka miring. Jadi kayak. Ya jangan dicontoh aja. Emang aku lagi berantakan kalo pake kru dong. Mau gimana dong. Itu udah kayak agak susah. Ini agak rapi karena pake hijab stylist. Tapi kan gak mungkin ditaro dirumah setiap hari ya. Setahun-setahun. Hanya siapa? Setahun. Ya Alhamdulillah. Sudah diterima sama pasar. Sama masyarakat. Nah sekarang tinggal kita coba kembangkan lebih. Baik lagi. Insyaallah. Ya. Apa sih disini? Panas banget lah. Kita masih di entertain. Bedanya kita gak di sinetron aja sih sebenernya. Maksudnya masih iklan. Masih secara-cara entertain yang lain. Tapi mungkin orang biasanya ngeliat kita itu pemain sinetron. Sekarang udah gak dulu. Belum kepengen sih. Belum tau gimana cara bagi waktunya. Karena sinetron tuh kan seharian gitu di local shooting. Nanti anak aku gimana. Kerjaan aku gimana. Jadi kayak. Belum ada keinginan untuk main sinetron lagi. Ya akhirnya memang Alhamdulillah ya. Abis transfer embryonya gitu. Memang harus bed rest banget dulu seperti biasa. Dan kemarin juga kurang sehat karena katanya sakit perutnya gitu. Jadi gak mungkin datang ke event-event. Jadi ya. Bismillah. Mohon doanya. Mudah-mudahan. Efeknya dikasih. Kemudahan. Kelancaran. Mudah-mudahan. Kya sehat-sehat. Amin. Masa yang cerita. Kan tiap pagi harus telepon. Di jam yang sama. Kalau aku hilang pasti kayaknya tuh WhatsApp gitu. Jadi lu hilang parah ya. Jadi gak bisa pasti. Tiap hari pasti harus telepon gitu. Jadi ya. Alhamdulillah selalu tahu kabarnya seperti apa. Oke. Doain dulu mbak. Kan belum. Doain aja. Semoga lancar. Semoga rejekiin. Itu aja. Belum. Masih berproses. Udah ke bulan gitu ya. Ini kan baru. Baru. Gimana tuh caranya ya. Cancer embryo dulu. Lagi dicek dulu. Kualitasnya gimana. Lumayan panjang gitu ya. Mudah-mudahan. Dipermudahan. Dan percepat. Dan rejeki. Oke. Sekarang miring gak? Apa sih. Ya gak apa-apa mereka kan gak bohong ya. Emang suka miring. Jadi kayak. Ya jangan dicontoh aja. Emang akhirnya berantakan. Kalau pakai kero dong. Gimana dong. Itu udah kayak agak susah. Ini agak rapi karena pakai hijab stylist. Tapi kan gak mungkin ditaruh di rumah setiap hari ya. Like o kan Kengini. Pero kan kan. Ya man. Jadi за detin idy. Emang起來. Isaah anywhere udah nggak gatori. yrийya. Z бан.